Polri memberikan pernyataan gas air mata bukanlah penyebab utama jatuhnya ratusan korban jiwa saat tragedi Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Dan menanggapi pernyataan Polri ini, pihak Aremania pun menantang polisi untuk mencoba gas air mata di ruangan tertutup dalam kondisi yang sama ketika tragedi Kanjuruhan terjadi. Dari dokter spesialis penyakit dalam, penyakit paru, penyakit THT, dan juga spesialis penyakit mata, menyebutkan tidak satupun yang menyebutkan bahwa penyebab kematian adalah gas air mata. Inilah pernyataan Kadif Humas Polri Irjen Pol Deddy Prasetyo yang menyebut, penggunaan gas air mata oleh aparat dalam tragedi Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur 1 Oktober lalu, bukanlah penyebab jatuhnya seratus lebih korban meninggal dunia. Pernyataan Polri pun mendapat reaksi keras dari Aremania. Aremania menantang Polri mencoba sendiri gas air mata itu di ruangan tertutup dalam kondisi yang sama ketika tragedi Kanjuruhan terjadi. Kalau memang kondisinya gas air mata itu tidak mematikan, ya monggo dicoba dalam keadaan yang sama seperti itu. Dalam ruangan tertutup, kemudian diberikan gas air mata tanpa ada ruang untuk bergerak, ya pastinya ya mati juga. Sebelumnya, Guru Besar Fakultas Kedokteran UI Prof. Chandra Yoga Aditama menjelaskan, secara umum, gas air mata dapat menimbulkan dampak pada kulit, mata dan juga paru, serta saluran napas. Gejala akutnya di paru dan saluran napas dapat berupa dada berat, batuk, tenggorokan seperti tercekik, serta sesak napas. Pada keadaan tertentu, dapat juga terjadi gawat napas atau respiratory distress. Abdul Malik, Malang, Jawa Timur Setelah dirawat selama 10 hari, salah satu korban tragedi Stadion Kanjuruhan selasa sore meninggal dunia karena gagal nafas akut. Hal ini membuat jumlah korban meninggal akibat tragedi Kanjuruhan bertambah menjadi 132 orang. Korban atas nama Helen Prisela, warga Dusun Banjar Patoman, Amada Nom Dampit, Kabupaten Malang, meninggal dunia pada selasa pukul 14 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat di RSUD Dr. Sehul Anwar Malang. Dokter spesialis anestesi konsultan ICU RSUD Dr. Sehul Anwar menyatakan, perempuan berusia 20 tahun tersebut meninggal akibat gagal nafas akut. Korban dirawat selama 10 hari dan sempat dioperasi pada selasa 4 Oktober kemarin. Dokter pun menyebut korban menderita luka trauma di bagian wajah dan dada, serta patah tulang tangan. Jenasa korban dibawa keluarga ke rumah duka pada selasa sore. Hingga saat ini unit ICU RSUD Dr. Sehul Anwar Malang masih merawat 5 korban tragedi Stadion Kanjuruhan. Tiga orang di antara mereka masih dibantu alat pernafasan. Akut respiratory distress syndrome berat atau dalam bahasa awam, kita mempunyai gagal nafas akut bisa disebabkan oleh injuri di luar paru-paru. Biasanya karena multi trauma, kalau kadang Mbak Helen karena memang ada multi trauma. Sehingga mengakibatkan komplikasi berupa injuri atau cedera di paru-paru. Pada kasus ini yang bisa kami jelaskan kemungkinan karena trauma di tempat lain, sehingga menyakinkan satu cedera di paru-paru. Masih terkait tembakan gas air mata pada tragedi Kanjuruhan Malang, ternyata masih meninggalkan jejak pada korban yang selamat. Meski sudah 10 hari lebih pas cahaya tragedi, dua orang penonton yaitu kakak Bradik masih menderita iritasi mata serta sesak nafas. Rafi Atta Ziaul Hamdi akhirnya kembali bersekolah setelah beberapa hari sebelumnya menderita sakit mata akibat tembakan gas air mata di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang 1 Oktober 2022. Malam itu saat Rafi turun dari tribun 10, ia dikelilingi kepulan asap gas air mata. Rasanya pedih, tak bisa melihat, dan nafasnya sesak. Ia pun sempat pingsan. Sementara sesaknya nafas juga dirasakan Yustita Nuraini, kakak dari Rafi. Saat tragedi, Tita bersama saudaranya berdesak-desakan keluar hingga tersangkut railing tangga. Ia pun melihat para supporter meminta pertolongan hingga menangis dan menggedor pintu. Tenggak takut, soalnya kan aku jarang melihat terakhir sama ayah itu, terus nonton lagi ternyata kejadiannya kayak gitu. Kan kita nggak tahu kalau kejadiannya seperti itu. Jadi takut aja kayak keinget-inget bayang-bayang saya sampai jatuh di depanku. Terus saudaraku, keinjak aku. Kan itu kan sama saudaraku semua kebawa keinjak semua. Hingga Senin malam, Tim Gabungan Independen Pencari Fakta menyebut jumlah korban luka berat pada tragedi kanjuruhan sebanyak 96 orang. Luka ringan dan sedang 484 orang dan yang masih dalam perawatan 32 orang. Sementara jumlah korban meninggal dunia mencapai 130 orang. Kanza Tamarindora, Miki Peresia, Malang, Jawa Timur. Selamat menikmati.